Intro Usai disemprot MUI Ningsi Tinampi disekakmat uas begini katanya Dukun pengobatan alternatif Ningsi Tinampi baru-baru ini membuat pengakuan kontroversial Ningsi mengaku dirinya mampu memanggil malaikat Nabi hingga Rasulullah SAW Pengakuan Ningsi pun dianggap sesat oleh banyak pihak termasuk oleh Ustadz Abdus Somad atau bisa disapa uas Ketika mengaku memanggil Nabi wanita yang membuka praktek di Pasuran Jawa Timur itu menggunakan media orang lain Menurutnya wanita yang ia gunakan sebagai media memiliki indera ke-6 dan dapat menjadi saksi bahwa malaikat dan Nabi benar-benar datang saat ia panggil Tidak lama setelah Ningsi berdoa dan membaca ayat-ayat si perantara tersebut mulai menangis Karena mengaku melihat malaikat hingga Nabi Namun menurut uas yang dipanggil Ningsi bukanlah malaikat melainkan jin begitu pula dengan yang dilihat oleh perantara tersebut Itu wanita perantara bukan punya indera ke-6 Anak itu dimasuki s***** Anak itu masuk jin ke matanya Ujan uas Uas pun turut memberikan penjelasan kalau malaikat merupakan makhluk bersayap Dan jarak antara sayap satu dengan yang lainnya seperti jarak timur ke barat Bahkan Nabi saja tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk utuh di dunia Jibril akan menampakkan diri dalam bentuk sempurna saat Isra'a Ningsi di Sidratul Muntaha Sedangkan yang diklaim Ningsi sebagai malaikat Menurut uas itu 100% jin bukan malaikat Ruh yang baik-baik letaknya di Illiyin Ruh yang jahat-jahat si jin Lalu itu apa namanya itu jin Kalau ada orang mati mengaku Ruhnya gentayangan maka itu bukan ruh Tapi jin kata uas menjelaskan Lebih lanjut uas meminta agar kita tidak percaya Apalagi meminta tolong kepada dukun Begitupun saat kita sakit kita tidak diperbolehkan untuk pergi ke dukun pengobatan alternatif Sakit pergi ke pengobatan alternatif dukun jangan Siapa yang datang ke dukun percaya pada cakap dukun Tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam Yang sudah pergi ke dukun pergi lagi Sampaikan ceramah saya ke dukun Maka jangan meminta pada dukun Hai dukun-dukun tobat kalian Tutur uas Sadar pernyataan Menuai kontroversi Ningsi Nampi akhirnya meminta maaf terkait klaimnya Yang bisa memanggil malaikat dan nabi Ia menganggap klaim tersebut sebagai kecerobohan dan kebodohannya Menurutnya kecerobohan itu ia lakukan karena sering menangani pasien yang diganggu mahluk halus Dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi Saya meminta maaf karena kecerobohan dan keburan saya seribu kali lagi saya mohon maaf Saya tidak bermaksud apa-apa Kata Ningsi Nampi Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini Terkait apa yang disampaikan oleh uas Dan juga permintaan maaf dari Ningsi Nampi tersebut Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton